Ratusan warga menggerudu kantor desa Jagapura Kulon, Cirebon, Jawa Barat karena tidak masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai. Tak hanya itu mereka juga protes karena dana PLT diduga disunat kepala desa sehingga warga hanya menerima 100 ribu rupiah. Ratusan warga desa Jagapura Kulon, Kecamatan G.G.Sik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa di kantor desa karena merasa menerima bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menerima PLT namun diduga dihilangkan dari daftar. Tak hanya itu dana PLT diduga disunat oleh kepala desa sehingga warga hanya menerima 100 ribu rupiah dari yang seharusnya sebesar 600 ribu rupiah. Bahkan pada pembagian PLT tahap kedua warga hanya menerima 75 ribu rupiah. Akibat protes ini penyaluran dana PLT tahap 3 terpaksa dihentikan. Meskipun telah menunggu lebih dari satu jam namun pihak kepala desa tidak mau menemui warga. Warga menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!